Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah jebakan dalam menghadapi pertahanan karokan. Tingkat keberhasilan dari jebakan ini di atas 80%. Artinya bahwa jebakan ini tidak diragukan lagi. Baik dan seperti apa jebakan kita yang sangat amazing kali ini, silakan teman-teman tonton sampai selesai. Baik Sobat Kotak Masalah, kita langsung saja mulai permainannya. Pion E4 dan pertahanan karokan, pion naik ke C6. Biasanya akan selalu diikuti dengan pion naik ke D5. Bisa dibilang itu langkah baku dari para pemain karokan. Dan jawaban putih yang sangat populer di sini adalah pion naik ke D4 atau kuda dapat ke F3 atau kuda dapat ke C3. Tapi kali ini, mari kita mainkan kuda melompat ke E2. Dan setelah pion lanjut ke D5, kita di sini tolak tawaran hitam dengan pion lanjut E5. Oke, di sini saya akan bahas dua gerakan yang sangat populer, gajah F5 atau gajah ke G4. Pertama, bila gajah lanjut F5 dan biasa akan diikuti dengan pion E6. Kita lanjut serang gajah, kuda melompat ke D4. Dan biasanya gajah akan lanjut ke G6. Kita bisa lanjut pion E6. Pada posisi ini, langkah yang biasa dilakukan oleh hitam adalah pion naik menyerang kuda, atau juga pion akan pukul pion, atau juga pion bisa naik ke F6. Jika pion di sini lanjut memukul pion, tentu kita lanjut pukul pion dengan kuda, menyerang menteri. Setelah menteri naik ke D7 atau ke D6, kita pukul gajah dengan kuda. Jadi di sini, hitam sudah tidak dapat rokade. Atau bagaimana jika di sini pion tidak lanjut memukul pion? Misalkan dengan pion menyerang kuda, tentu di sini hitam berharap kita menggeserkan kuda, dan hitam akan mendapatkan pion gratis di E6. Teman-teman, di sini kita jangan terganggu dengan ancaman pion menyerang kuda. Kita abaikan saja dengan gajah lanjut ke B5, tentunya sekak. Tentu di sini kuda harus memblok serangan dari gajah. Bila kuda ke D7, maka gratis gajah kembali pukul kuda. Jadi tentu kuda akan melompat ke C6. Kita lanjut pukul kuda dengan kuda. Dan bila di sini pion lanjut pukul kuda, maka kalian di sini akan memenangkan permainan dengan sangat cepat gajah pukul pion. Jelas menyerang raja juga benteng. Dan di sini raja tidak dapat bergerak, jadi menteri harus memblok. Ya, teman-teman di sini bisa melanjutkan permainannya. Saya jamin lawan kalian di sini akan reshine. Pion siap berpromosi dan benteng dalam ancaman gajah. Jadi kalau sudah begini, terserah kalian. Oke, kita mundur lagi. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Setelah kuda lanjut pukul kuda, menyerang menteri dan ancaman disekap-persekap oleh gajah. Tadi di sini hitam lanjut pion pukul kuda, jelas hitam akan hancur. Dan langkah terbaik hitam di posisi ini adalah menteri menghindari serangan kuda dengan meluncur ke B6. Kembali menyerang gajah dan menyerang kuda dua kali. Di sini teman-teman jangan memundurkan gajah ke A4. Karena kuda kita akan hilang dipukul oleh pion. Jadi langkah terbaik kita di sini adalah kuda melompat ke C3 melindungi gajah. Dan sudah tentu di sini, pion akan lanjut memukul kuda. Dan kembali menyerang gajah. Maka di sini, perolehan perwira kembali seimbang. Teman-teman silahkan lanjutkan pukul pion dengan kuda. Menyerang menteri. Di sini pion tidak dapat lanjut memukul kuda karena sedang terpin oleh gajah. Jika pion pukul gajah, jelas kita pukul menteri dengan kuda. Atau jika menteri di sini memukul gajah, tentu kuda melompat ke C7, sekak, seter, sebom. Jadi menteri hitam akan kembali hilang. Oke, kita kembali. Di sini tentunya menteri hitam harus menghindari serangan dari kuda. Dan langkah terbaik menteri adalah ke B7. Karena bila menteri ke B8, jelas gajah pukul pion sekak dan menyerang penteng. Oke, kita kembali. Jadi di sini tentu menteri akan ke B7, melindungi pion, dan mengontrol petak gelap C7 dari ancaman kuda sekak sebom melompat ke C7. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan di posisi ini? Langkah terbaik kita di sini adalah gajah A6, menyerang menteri. Jika menteri di sini lanjut pukul gajah, sepertinya gratis nih bro. Ya sepertinya sih, tapi kuda akan lanjut melompat ke C7, sekak, seter, sebom. Jadi menteri hitam akan hilang. Kita kembali. Oke, jadi di sini tentu menteri tidak akan lanjut memukul gajah. Dan pastinya menteri akan mundur ke B8. Jelas mengontrol petak gelap C7 dari ancaman kuda sekak sebom. Teman-teman di sini hati-hati kuda kita dalam ancaman pion. Dan juga pion kita dalam ancaman pion hitam F7. Jadi bagaimana untuk menyelamatkan keduanya? Oke, saya juga di sini agak sedikit bingung. Ya kita coba saja teman-teman di sini menaikkan menteri ke G4. Melindungi pion E6. Bang, kok kamu melindungi pion bang, bukan melindungi kuda. Waduh. Ya teman-teman, gak apa-apalah teman-teman. Kita lindungi pion saja. Pastinya di sini hitam akan lanjut memukul kuda dengan pion. Tentu gratis di sini hitam unggul satu kuda. Di sini saya minta tolong kepada teman-teman untuk menemukan sekakmat dalam tiga langkah. Oke, hanya tiga langkah. Atau dua langkah juga boleh. Oke, jadi maksimalnya sekakmat tiga langkah. Oke, kita kembali. Bagaimana bila di sini pion tidak lanjut pukul kuda, tapi pion kali pion. Menyerang kuda. Dan ini langkah terbaik dari hitam yang ditunjukkan oleh komputer. Hitam di sini memiliki pion bertumpuk di pile E dan di pile C. Jelas ini adalah suatu keuntungan untuk kita. Teman-teman bisa selamatkan kuda mundur ke E3. Dan di sini kita masih menyerang pion E6. Bila gajah di sini melindungi pion, ya teman-teman bisa melanjutkan permainan di posisi ini. Bisa rokado pendek atau teman-teman bisa bermain dengan agresif. Menteri A4 menyerang pion di C6. Bila hitam lanjut melindungi pion dengan menteri, maka kita bisa melanjutkan kuda meloncat ke C4. Misal hitam mengaktifkan perwiranya. Kuda bisa lanjut melompat A5 menyerang pion dua kali. Misal di sini pion G6 persiapan gajah ke G7. Kita pukul saja pion dengan menteri. Tentu sekak seter dan sebom. Jadi menteri akan pukul menteri. Tentu kita lanjutkan kuda pukul menteri. Di sini benteng hitam di A8 masih belum dapat bergerak. Dan jika lanjut hitam gajah ke G7 persiapan rokado pendek, kalian di sini bisa mendapatkan benteng gajah B7. Bila benteng D8 kita pukul dengan kuda. Atau bila hitam di sini rokado pendek, kita lanjut pukul pion dengan kuda. Setelah raja bergeser, maka sekarang pukul benteng dengan gajah. Oke, dan silahkan lanjutkan permainannya. Tentu kalian di sini dapat rokado pendek, dan bisa mengembangkan gajah dengan pion naik ke D3. Tentunya keunggulan kualitas benteng dan keunggulan dua pion bisa teman-teman manfaatkan. Oke, sobat kotak masalah kita mundur ke posisi ini. Setelah pion lanjut E6, bagaimana jika di sini pion tidak lanjut pukul pion, dan pion tidak lanjut menyerang kuda ke C5. Tapi dengan pion F6, kita lanjut pion H4. Tentu pion ini akan dipersiapkan menyerang gajah H5. Jika hitam respon dengan pion H6, tentu gajah ini dapat bersembunyi ke H7. Kita lanjut serang gajah dengan menteri. Dan jika gajah di sini mundur ke H7, kita bisa serang gajah dengan gajah. Dan hitam di sini harus hati-hati, karena menteri ke G6 sekakmat. Jadi di sini tentu gajah akan lanjut pukul gajah. Gak apa-apa teman-teman, di sini struktur pion kita rusak di payung D. Dan di sini hitam harus hati-hati, karena menteri ke G6 sekakmat. Misal di sini, hitam menjawab dengan menteri ke B6, memberikan ruang untuk raja dapat bergeser ke D8, juga menteri mengancam kuda D4. Kita lanjut menteri G6, tentunya sekak. Setelah raja bergeser ke D8, kita bisa selamatkan kuda mundur ke B3. Kita lihat teman-teman, perwira hitam di sayap raja tidak dapat bergerak. Gajah tertahan oleh pionnya sendiri, begitu pun dengan kuda dan benteng di H8. Jadi di sini teman-teman akan lebih cepat untuk mengembangkan perwira kalian. Misal hitam di sini membalas dengan pion C5, tentu pion dapat lanjut ke C4 menyerang kuda, dan di sini tentu menteri menyerang pion E6. Teman-teman di sini, kita lanjut lindungi pion dengan menteri, dan kembali menyerang gajah F8. Dipastikan gajah ini akan hilang, karena tidak bisa bergerak, dan tidak bisa dilindungi. Misal lanjut pion menyerang kuda, kita pukul saja dengan pion, setelah pion lanjut kali pion, masih menyerang kuda. Dan di sini, sepertinya kuda kita terjebak. Gak apa-apa teman-teman, kita tawarkan saja pion naik ke D3. Siapa tahu mau berubah pikiran, memukul pion di D3. Ah, mana mungkin bang? Sudah jelas ini kuda lebih gemuk, jadi tentu pion akan lanjut pukul kuda. Kita di sini lanjut pukul gajah dengan menteri. Sekarang, tentu raja akan ke C7. Kita serang raja dengan gajah. Kita lihat di sini, raja hanya dapat ke C6. Oke, dan setelah di sini, raja ke C6. Lanjut menteri C8. Bila menteri memblok, kita pukul saja dengan menteri gratis. Karena kita didukung oleh gajah di F4. Di sini, raja dapat ke D5 atau dapat ke B5. Bila raja D5, menteri sekakmat C4. Dan sama juga, bila raja B5, sekakmat dalam dua langkah, menteri C4. Dan setelah raja A5, maka pion lanjut kali pion dan I-U. Baik, sobat kotak masalah, kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini, gajah F5. Atau bagaimana jika di sini, gajah naik ke G4. Pilihan langkah populer nomor 2. Kita bisa lanjut, pion D4. Dan biasanya di sini, kita akan lanjut pion ke C5. Mengajak pertukaran pion. Kita di sini, jangan lanjut pukul pion dengan pion, karena pion kita E5 di sini, akan menjadi lemah. Tapi kita bisa lanjut, serang gajah dengan pion. Jika gajah lanjut kali kuda, kita pukul kembali dengan gajah. Di sini, kita bisa lanjut roka dependek. Jika pion lanjut pukul pion, kita lanjut pukul pion dengan menteri. Jika kuda di sini, menyerang menteri dan pion, kita lanjut menurutkan menteri ke E3. Biasanya di sini, hitam akan melanjutkan pion E6. Kita lanjut kuda D2. Dan biasanya hitam akan melompatkan kuda ke E7. Tentu kuda akan lanjut ke G6, menyerang pion E5. Ini adalah langkah yang biasa dilakukan di posisi seperti ini. Dan akan diikuti dengan menteri C7, menambah tekanan kepada pion E5. Kita lanjutkan roka dependek. Dan setelah kuda menyerang pion 2 kali, kita bisa lanjut melindungi pion dengan kuda. Tentu di sini, menteri akan lanjut menekan pion naik ke C7. Jadi pion kita E5 tidak dapat dilindungi lagi. Jika teman-teman menghadapi situasi seperti ini, solusinya adalah pion naik ke C4. Jika lanjut pion kali pion, kita pukul kembali dengan gajah. Dan bisa diteruskan benteng ke D1. Tentu di sini menjaga open pile D. Atau jika di sini kuda lanjut pukul pion, kita lanjut pukul pion dan menyerang kuda. Bila kuda lanjut pukul kuda menyerang raja, kita lanjut pukul kuda dengan pion. Di sini pion kita masih menyerang kuda, dan pion hitam tidak dapat memukul pion sedang dipasung oleh menteri. Jadi tentu di sini kuda harus bergerak. Misal kuda melompat E5, kita lanjut serang raja dengan gajah. Jika kuda memblok, kita lanjut pukul dengan pion. Tentu di sini kuda hitam tidak akan selamat. Jadi lanjut pion kali pion, maka lanjut menteri pukul pion. Bila gajah memblok, kalian bisa serang dengan gajah ke G5, dan benteng dapat ke E1, dan benteng A1 dapat ke D1 menyerang kuda. Dipastikan kalian akan sangat diunggulkan. Oke, misal di sini raja bergeser, kita serang dengan gajah, Jika gajah memblok, kita pukul saja dengan menteri gratis. Atau jika raja bergeser ke C8, jelas menteri sekak. Dan setelah menteri memblok, maka lanjut menteri pukul menteri EO. Baiklah, Sobat Kotak Masalah, demikianlah video saya kali ini. Harapan saya, semoga teman-teman menyukai videonya, dan semoga dapat bermanfaat. Dan jika teman-teman menyukai video yang sebelumnya, seperti ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Tentunya gratis, agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Maafkan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam bahagia, sukses selalu, sehat sentosa, aman, dan makmur. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.